Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kita Vito CH Mas Bro kali ini saya akan share Trik caranya Bang kabel antena televisi Yang antenanya itu menggunakan booster Cara ini sebenarnya gampang banget Tapi kalau gak tau triknya itu bisa Agak bahaya ya mas bro Bisa merusak boosternya Disini sudah ada contoh gambar atau Seketsa pemasangan antena Dengan booster di rumah kita ya Biasanya seperti ini Disini ada televisi 1 Disini ada power supply Atau bisa biasa orang menyebutnya booster bawah Bentuknya bisa bermacam-macam ya Power supplynya ini Bisa seperti ini Seperti ini Nah ini contoh-contoh power supply Yang biasa dipakai ya Kemudian dari power supply Ada kabel naik Ini kabel naik Melewati plafon Keluar Terus masuk ke booster atas Booster atas ini juga Bentuknya bermacam-macam ya Ada yang seperti ini Seperti ini Atau juga sudah include Sama antenanya seperti ini Antena-antena seperti ini Di dalamnya sudah ada boosternya Umumnya kalau kita mengikuti petunjuknya Nyabang booster itu dari sini ya mas bro Setelah keluar power supply ini Di kabel yang ada disini bisa dicabang ya Bisa dicabang Tarik kabel lagi Kalau mau rapi masuk ke atas plafon Dan turun lagi Sampai ke TV 2 Atau biasanya kalau rumahnya sederhana Bisa saja Sini masuk sini Lewat angin-angin Masuk ke kamar yang ada TV nya Itu biasanya Biasanya seperti itu Cuman permasalahannya itu kurang rapi Dan dilihat nanti Semeraput ya mas bro Karena kabelnya Sudah ada kabel masuk Ada kabel keluar lagi Itu akan tidak rapi Pertanyaannya bisakah kita menyambung Antenanya disini Nah disini Di atas plafon sini Bisa Sangat bisa Nah trik ini yang akan kita sampaikan Permasalahannya Nyambung disini itu Tidak boleh sembarangan ya mas bro Karena disini itu Dialiri listrik Aliri listrik dari power supply ini Ada listrik untuk menyuplai Ada tegangan untuk menyuplai Booster atas Ini tidak boleh sembarangan Dan tidak boleh konflat nyambungnya Oke mas bro Setelah tahu bahwa Area kabel yang naik ini Bisa kita cabang Pertanyaannya Bagaimana cara nyabangnya Nah disini saya akan sampaikan Cara menyabang yang paling aman Meskipun antenanya Memakai poster Jadi nanti Pencabangannya bisa seperti ini ya mas bro Oke seperti itu Jadi kabel bisa keluar dari plafon Yang kamar TV 2 Berikut cara nyabang kabelnya Baiklah kita akan praktekan Menggunakan kabel ini Anggap ini adalah Sebuah kabel utama Dari poster atas Yang menuju ke poster bawah Posisi anggap saja Kita di atas plafon ya Kita akan coba nanti Cabang dengan kabel Yang akan menuju ke TV yang kedua ya Kabel kita gunakan ini Kita contohkan pakai kabel ini Pertama kita harus kupas dulu Kabelnya seperti ini Yang akan kita sambung ya Kita pisahkan Kabel antenanya ini Yang antara serabut Dengan kawat Biasanya kawat yang tengah Dibungkus putih Kayak gini ya Kemudian kita akan Kupas yang kabel utamanya Kita akan kupas sekitar 10 cm Agak panjang memang Sengaja agak panjang Agar nanti mudah Menyambutnya Kita bisa gunting seperti ini Tapi jangan sampai Memotong serabutnya ya Serabut gak boleh terpotong Setelah kulitnya terkelupas Kita bisa bingkok seperti ini Dengan cara membengkok Kita bisa pisahkan Antara serabut Dan isolator kawat tengah ya Kita pisahkan seperti ini Oke setelah terpisah Kita bisa pastikan Serabut tidak ada yang nempel Sama sekali ya Karena itu berbahaya Bisa kita lihat Sudah terpisah ya Antara serabut Dan Kawat Yang masih terbungkus isolator ya Selanjutnya kita Selanjutnya kita isolasi Bagian serabut Yang separoh saja Jangan semua ya Yang bagian atas bisa Bawah juga bisa Kita isolasi yang bagian atas Seperti ini Posisinya Selanjutnya kita bisa lukai Isolator Pembungkus kawat tengah ya Kita bisa lukai Dan kita kupas Setelah terkupas Kita ambil sebuah kapasitor Nilainya itu bebas Bisa keramik Bisa milar Antara 100 pf Sampai 100 nano Harganya ini murah ya Harganya sekitar 500 sampai 1000 rupiah Warnanya macam-macam Ada yang merah seperti ini Ada juga yang hijau Kayak tadi ya Ada juga yang keramik Itu coklat Kita ikatkan disini ya Kita kaitkan ya Pastikan kita kaitkan Dengan kawat yang kita Dengan kawat yang ada di tengah ya Kita kaitkan Kemudian kita pulir-pulir Seperti ini Yang penting kuat Kalau ada soldir Boleh disoldir ya Lalu Kita isolasi Supaya kawat tengah ini Nanti tidak terkongselet Dengan yang Serabutnya ya Pastikan kita isolasi Dengan benar Setelah selesai Bisa kita lihat Ujung dari kapasitor ya Masih free Tidak terhubung Tidak terhubung kemana-mana Nah ujungnya ini Nanti kita akan gabungkan Ke ujung kabel Ya Sementara serabutnya Akan kita gabungkan Ke serabut Juga kabel utama Kita kupas Ujung kabel Yang akan menuju Ke TV2 ya Terus bisa langsung Terus bisa langsung Kita kaitkan Dengan Ujung kapasitornya Ini Sekali lagi Kapasitor Nilainya Bisa 100 PF Sampai 100 Nano ya Kapasitor Boleh keramik Boleh milar Tapi jangan Elko ya Usahakan Jangan Elko Ujungnya ini Kita rapikan Kita potong Dengan tang Kemudian Bisa langsung Kita isolasi Sekali lagi Ujung kapasitor Ujung kawat Tidak boleh Ada satu Lelepun Yang Nyangkut Ke serabutnya Karena itu Berbahaya Berbahaya Bukan kok Nyetrum itu Bukan Tapi nanti Bisa Nggak aktif Boasternya Karena boasternya Nanti Boaster bawahnya Bisa Koncelet Dan tidak Mengeluarkan Strom Kemudian Kita bisa isolasi Untuk Ujung kapasitor ini Nanti kita isolasi Juga Sementara Biar begitu saja Dulu Selanjutnya Serabut Kita gabungkan Ke serabut Kabel utama Nah Seperti ini Intinya Serabut Dapat serabut Kawat Dapat kawat Tapi kawatnya Dikasih Kapasitor Sekedar informasi Pemberian kapasitor Ini bertujuan Untuk Memblokir Tegangan Yang ke boaster Jadi Tegangan ke boaster Tidak menuju Ke TV 2 Yang menuju Ke TV 2 Hanya sinyal TV saja Ini sudah jadi Ini kabel Yang menuju Ke TV 2 Dan Ini kabel utama Bagaimana kan Mudah kan Hanya menggunakan Kapasitor saja Kapasitor Seperti yang saya bilang Tadi Bisa di isolasi Kita isolasi saja Biar rapi Oke Begitulah Trik Menyabang Antena Yang ada Bosternya Dengan Aman Dan murah Mas bro Serta Dipastikan Kabelnya rapi Karena Penyambungannya Bisa dilakukan Di atas Plafon Tidak harus Di bawah Bagaimana kan Terima kasih Tidak